Musik Masukan orangnya berdampak positif terhadap penataan dan pembenahan lingkungan di wilayah DKI Jakarta. Apalagi pejatan timur sebagian besar permukimannya dekat dengan Kali Ciliwung. Salah satunya Abu Ceri, rumahnya sangat dekat Kali Ciliwung. Anggota pasukan orangnya ini masih bertahan di sini meski sebagian besar warga memilih pindah karena langganan banjir. Setiap musim hujan banjir. Cuman alhamdulillah ini di 2017 sama 18 ini, eh 18 sama 19 ini alhamdulillah. Udah agak berkurang dah itu. Banjir yang sedang paling parah itu tahun berapa tingginya? Yang paling parah itu 2007. 2007 itu posisi, tuh masih ada bekasnya, yang bataku masih kuning-kuning itu. Bakri juga merasakan beratnya menjadi anggota pasukan orangnya. Tidak hanya itu, pekerjaan ini juga dipandang sebelah mata. Namun, bapak tiga anak ini tidak peduli. Yang penting, pekerjaan ini mulia karena dapat menyelamatkan lingkungan dan orang banyak. Dan bisa mempertahankan agar asap dapur tetap mengepul. Bagi Abu Ceri, menjadi anggota pasukan orangnya ibarat bekerja. Di rumah sendiri. Pekerjaan ini dianggap tidak lebih berat dari saat membersihkan rumahnya dari sisa banjir. Sudah 30 tahun, Abu Ceri tinggal di Jakarta setelah meninggalkan kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Selama itu, berbagai jenis pekerjaan dia jalani. Mulai berdagang di pasar hingga menjadi supir ojek. Maklum, pendidikannya hanya sampai SMP. Kakek satu cucu ini telah 4 tahun menjalani hari sebagai pasukan orangnya di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Usia tidak menghalanginya untuk menyelamatkan lingkungan. Alhamdulillah dari keluarga mendukung semua. Emang anak waktu itu ya agak namanya anak gitu ya. Ih, bapak masa kerja dari tukang sampah sih pak? Itu awalnya waktu belum ini, tapi setelah lama-kelamaan ya mendukung juga anak gitu. Pasukan orangnya di Pejaten Timur, Jakarta Selatan berjumlah 81 personel. Jumlah ini tidak sebanding dengan luas wilayah sekitar 620 hektare dan kepadatan penduduk sekitar 62 ribu jiwa. Kalau negatifnya, ada juga masyarakat yang merasa diri, wah PPSU sudah ada, jadi bukan malah rajin, tambah males kan gitu. Ada memang. Nah itu pengertian yang salah. Kita kan berdiri di negara yang ada segotong royong ya, kesadaran masyarakat, kita tetap harus tumbuhkan. Bukan berarti kalau PPSU ada kita masyarakat bermalas-malas kan gitu. Nah sering itu terjadi ketika kita kerja bakti. Nah para kasih membantu RT-nya supaya menghimbau kepada warganya, ayo kita kerja bakti. Nah itu, jadi jangan sampai terjadi kesan bahwa masyarakat terlena gitu ya. Ya mudah-mudahan di DKI lebih baik lah. Pasukan orannya menanggung beban berat. Harus menyelamatkan lingkungan dan tahan cibiran itu pasti. Namun, ada yang lebih berat dari itu. Pasukan orannya harus mampu bertahan hidup di tengah segala keterbatasan ekonomi. Pak penghormatan. Pada kanan. Keber. Kalau buat malu enggak. Kenapa? Saya pikir kerjaan ini mulia aku. Mulia-mulia dari satu kedua. Halal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.